Halo guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan, John Itung. Oke guys, di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini, saya akan sharing ya kepada teman-teman, tutorial mengecek touchscreen sama LCD untuk HP Samsung yang tipe lama, Samsung J7 2016 atau Samsung SMJ710FN slash DS. Kita ke telpon atau ke panggilan, kita dial ke bintang pager 0 bintang, oh sorry, bintang pager. Nah oke, untuk pengecekan touchscreennya itu touch, kita pilih, kemudian di sini tinggal kita hijaukan saja, ini kotak-kotak kosong ini. Nah kalau ini hijau semua, ini akan kembali otomatis itu menandakan bahwasannya touchscreennya berfungsi semua guys ya. Oke. Nah inilah pengecekan touchscreennya dan ini lagi. Dan dia kembali sendiri itu menandakan bahwasannya touchscreennya berfungsi semua. Nah pengecekan LCD-nya ini guys, red atau merah. Nah siapa tahu nih ada tompel-tompel atau ada bercak-bercak kuning atau bercak putih atau ada cahaya yang terang di bagian tertentu, nah itu akan kelihatan lewat pengecekan satu warna kayak gini. Nah kayak warna merah, warna hijau, warna biru, dan juga lewat pengecekan satu warna kayak gini, kita tahu nih kualitas LCD touchscreen yang ini, yang terpasang ini. Nah ini baru kuganti juga LCD touchscreennya. Nah semakin bagus warna LCD yang tampil ini, kayak warna merah, hijau, biru gitu kan. Nah semakin bagus pula gambar LCD yang ditampilkan oleh LCD touchscreen ini. Oke. Nah itulah pengecekan LCD-nya. Dan pengecekan touchscreennya juga sudah saya praktekin. Nah gampang aja kan. Demikian saja semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan komen-komen aja. Saya John Itung. See you the next video my brother ku.